Kembali di IDX Opening Bell, selanjutnya kita akan langsung menuju lantai Bursa Efek Indonesia. Ya, di sana kita akan melihat perkembangan perdagangan bersama Anggita Ulandewi dan Juru Kamera Sartika Harahap. Anggita, selamat pagi. Bagaimana prediksi sejumlah analis terhadap perdagangan saham sesi satu ini? Ya, Nasiti, untuk perdagangan saham IASG di hari ini, ada beberapa prediksi dari analis yang memprediksikan bahwa dari Reliance Sekuritas memprediksikan IASG hari ini akan melanjutkan penguatannya dengan rentang support dan juga resistance di level 6.125 hingga 6.210. Sementara itu dari Arta Sekuritas memprediksikan IASG akan bergerak melemah pada perdagangan hari ini dan bergerak pada kisaran support 6.117 hingga 6.149 dan resistance di rentang 6.197 hingga 6.213. Sementara itu dari Panin Sekuritas memprediksikan IASG bisa bergerak di rentang 6.150 hingga 6.314 dan dari Bina Arta Sekuritas memprediksikan IASG akan melanjutkan penguatannya setelah kemarin juga ditutup di zona hijau dan hari ini berpeluang bergerak ke level 6.086 hingga 6.274. Nasiti. Ya, Anggita, dari data yang Anda kumpulkan, sentimen apa saja yang akan mempengaruhi perdagangan pada hari ini? Ya, jika kita melihat untuk sentimen global maupun sentimen domestik, sebenarnya ada beberapa katalis positif yang dapat mendorong penguatan IASG hari ini. Dari sentimen domestik sendiri, kebijakan pemerintah yang resmi menurunkan kembali suku bunga kredit usaha rakyat yang semula 7% menjadi 6% dengan tujuan mempercepat pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini turut menjadi hal yang mendorong optimisme pasar. Selain itu, pasar juga hari ini akan menunggu rilis data dalam negeri yaitu penjualan mobil dan motor serta pertumbuhan kredit dan raca dagang sepanjang minggu ini. Selain itu, sentimen positif juga didorong oleh fundamental perekonomian yang masih baik serta nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang relatif stabil hingga saat ini turut memberikan sentimen positif terhadap gerak IHSG. Selain itu, dari sentimen global juga pergerakan sebenarnya meskipun IHSG pekan ini di prediksi akan bergerak hijau namun masih akan terbatas dikarenakan ketidakpastian global. Dan saat ini kita langsung melihat ke papan bursa untuk posisi IHSG di pembukaan dagang sisi 1 dibuka di zona merah yaitu di level 6.180,39 dan terus melemah saat ini terkoreksi 0,02% atau 0,84 basis point. Pergerakan peleman ini masih sangat fluktuatif dan untuk trading volume kita lihat saat ini tercatat sebanyak 36 juta lembar saham yang diperdagangkan dan nilai dari perdagangan mencapai 42.532 juta rupiah dengan frekuensi transaksi mencapai 5.847 kali transaksi. IHSG sendiri kemarin ditutup menguat 32,25 point ke level 6.180,99 dengan aksi jual bersih investor asing sebesar 508,98 miliar rupiah yang didorong oleh penguatan sektor infrastruktur, aneka industri dan juga pertambangan yang menguat IHSG, signifikan, menguat lebih dari 1%. Dan kita lihat untuk saat ini level terendah yang dicapai IHSG di perdagangan sisi 1 ini adalah di level 6.174,989. Kita akan lihat apakah IHSG bisa berbalik arah di perdagangan 1 jam ke depan. Nas Titi Ya, Anggita saham apa saja yang aktif diperdagangkan kali ini? Ya, untuk melihat saham yang aktif diperdagangkan di sisi 1 ini kita kembali melihat ke papan bursa. Untuk di posisi top 5 gainers, posisi pertama ditempatkan oleh saham dengan kode dagang SINI yang diperdagangkan seharga 382 persaham dan mengalami penguatan 24,84%. Kemudian saham dengan kode dagang KARW menguat 14,61%. Diikuti dengan saham dengan kode dagang RBMS, SKYB, ALKA masing-masing menguat 12,79%, 6,48%, dan 5,5%. Untuk perdagangan di sesi 1 ini, sektor industri yang menguat yaitu dari sektor pertambangan menguat 0,38% dan untuk sektor properti saat ini tercatat menguat 0,10%. Nas Titi Baik, Anggita terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali pemirsa. Demikian tadi Anggita dan Juru Kamera Sartika Harhab melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia.